Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai wacana masa jabatan presiden diperpanjang dan pemilu 2024 diundur wacana yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia ini mendapatkan respon dari politisi Senayan teman-teman karena mereka melihat apa yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia ini inkonstitusional dan ini berhentangan dengan kedaulatan rakyat kenapa begitu? karena memang pemilu itu sudah diatur dalam undang-undang sudah diatur dalam konstitusi kita mengatakan seperti itu apalagi kemarin sudah ada kesepakatan antar pemerintah KPU DPR bahwa pemilu digelar di 2024 hanya waktunya yang ini ada perbedaan kalau pemerintah ini menginginkan pemilu digelar pada 24 Mei 2024 tetapi ada pandangan lain dari DPR ini ada keinginan pemilu digelar pada Februari 2024 tetapi ini masih dalam tahun 2024 nah wacana Bahlil ini malah kalau bisa diundur ini katanya menyampaikan aspirasi dari para pengusaha yang menginginkan adanya pengunduran jadwal pemilu nah kalau jadwal pemilu diundur tentu masa jabatan presiden akan mundur akan diperpanjang nah inilah yang akhirnya menimbulkan reaksi dari banyak kalangan dan meminta presiden ini menegur Bahlil Lahadalia karena ini mengganggu kinerja pemerintah karena pemerintah saat ini sedang berkonsentrasi dalam melaksana ketugasnya juga termasuk penanganan COVID-19 jangan sampai wacana dari Bahlil ini menimbulkan kegaduan di publik karena hari-hari ini sudah muncul reaksi teman-teman terkait wacana dari Bahlil itu lagi pula Pak Jokowi sudah pernah mengatakan tidak mau masa jabatan itu ditambah karena waktu itu ada wacana masa jabatan presiden ini tiga periode dan Pak Jokowi menolak itu tidak mau masa jabatan itu ditambah nah kali ini dimunculkan kembali oleh menterinya Pak Jokowi sendiri yaitu Bahlil Lahadalia ini menimbulkan persepsi publik bahwa dalam kabinet pemerintah Jokowi ini tidak kompak kenapa begitu pemerintah sudah memberikan satu pandangan dan mengusulkan bahwa pemilu digelar di 2024 nah sementara ada menterinya Pak Jokowi Bahlil ini mengatakan supaya diundur karena ini aspirasi katanya dari para pengusaha yang menginginkan pengunduran supaya ekonomi tertata karena hari-hari ini ekonomi sudah bergeliat sudah mulai tumbuh jangan sampai pemilu ini menimbulkan ekonomi tidak semakin baik oleh karena itu minta pengunturan dan inilah yang menimbulkan reaksi banyak kalangan nah kali ini teman-teman kita lihat pandangan dari Partai Nasdem bagaimana Nasdem melihat wacana yang disampaikan oleh Bahlil Hadalia kita baca berita teman-teman dari Kumparan News Nasdem mengatakan jabatan presiden tak diperpanjang pemerintah DPR tetapkan pemilu 2024 ini yang disampaikan oleh Bia Nasdem teman-teman Menteri Investasi Bahlil Hadalia menyebut para pelaku usaha di Indonesia ingin pemilu 2024 diundur menurut Bahlil para pengusaha menilai diundurnya pemilu bisa menjadi langkah yang lebih baik bagi Indonesia berkaitan dengan hal ini Wakil Ketua Komisi 2 DPR Fraksi Nasdem San Mustafa menegaskan tak ada perpanjangan masa jabatan presiden hingga saat ini tak ada wacana mewujudkan hal tersebut melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang kita masih on the track bahwa Undang-Undang Dasar itu amanat pemilu 5 tahun sekali sampai hari ini gak ada wacana apapun terkait masa jabatan presiden kata San kepada wartawan Senin 10 Januari 2022 ia pun memastikan Komisi 2 DPR bersama pemerintah dan penyelenggara sedang mempersiapkan jadwal pemilu baik Bill Press dan Bill Kada keduanya akan dilaksanakan pada 2024 bahkan pemerintah dan DPR sedang tetapkan jadwal pemilu untuk 2024 apa di Februari atau Mei jadi sampai hari ini tetapkan pemilu di 2024 jadi jangan kita mentradisikan sesuai konstitusi saja tandasnya jadi jadwal ini sudah dibuat di 2024 cuma waktunya pada Februari atau Mei 2024 jadi fokuskan ini saja jangan membuat acara lain seperti yang dilakukan oleh Balil Lahadalia pengusaha menginginkan pemilu diundur dari 2024 jadi apa yang disampaikan Balil katanya menyampaikan aspirasi dari para pengusaha tapi pertanyaan kita teman-teman pengusaha yang mana yang menginginkan masa jabatan presiden diundur berapa banyak pengusaha jadi klaim seperti itu memang harus diuji teman-teman seberapa banyak pengusaha yang menginginkan pemilu itu diundur nah keinginan itu teman-teman apakah tidak bertentangan dengan undang-undang dengan konstitusi padahal hukum itu diatur di konstitusi konstitusi mengatakan masa jabatan presiden dua periode dan dua periode itu berakhir di 2024 jelas itu jadi keinginan pengusaha itu jangan sampai bertentangan dengan undang-undang dengan konstitusi sementara konstitusi mengatakan bahwa pemilu itu digelar lima tahun sekali masa jabatan presiden itu maksimal dua periode dan terakhir di 2024 maka disitulah titik akhir masa jabatan presiden Jokowi di 2024 setelah itu akan berganti dengan presiden berikutnya itu namanya regenerasi Indonesia akan maju kalau dipimpin oleh pemimpin yang punya integritas untuk bangsa dan negara kelembah soal para pengusaha yang menginginkan pemilu 2024 diundur disampaikan dalam acara rilis temuan survei indikator politik Indonesia yang berlangsung secara daring minggu 9 Januari 2022 perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pandemi sempat hangat pada 2021 di kalangan DPR MPR hingga DPD namun presiden Jokowi telah sudah angkat bicara dan menolak tegas wacana tersebut jadi ini sudah jelas teman-teman presiden Jokowi menolak masa jabatan presiden itu ditambah 3 periode itu wacana di 2021 nah sekarang kok diungket lagi oleh Bahlil Lahadalia yang ini katanya menyampaikan aspirasi dari para pengusaha yang menginginkan masa jabatan presiden ditambah pemilih diundur ini justru menurut saya akan menambah polemik yang baru tidak membuat Indonesia semakin baik malah menjadi semakin runyam persoalannya karena kalau bertentangan dengan konstitusi maka yang terjadi nanti tentu akan ada aksi-aksi jalanan misalkan mahasiswa turun ke jalan kemudian elemen masyarakat yang lain turun ke jalan melakukan aksi demo nah ini kan menimbulkan kegaduan publik jadi tidak salah kalau ada anggota DPR ini supaya presiden Jokowi menegur Bahlil Lahadalia karena ini tidak dekat lurus dengan konstitusi kalau seperti itu jangan membuat wacana-wacana baru terkait masa jabatan presiden atau penundaan pemilu sudah jelas sesuai konstitusi bahwa pemilu ini akan digelar di 2024 ya sudah kerjakan itu jangan membuat argumentasi-argumentasi baru yang menimbulkan kegaduan itu teman-teman pandangan dari Partai Nasdem yang katanya bahwa pemilu tetap digelar di 2024 jadi itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain terima kasih sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum